Hai hai guys kali ini aku mau cekan review the foreign cost namanya adalah tato velvet tin mini set jadi produknya itu datang dalam tiga shade yang amat sangat cantik menurut aku datangnya seperti apa datangnya seperti video ini jadi ada boxnya kalau kita buka boxnya itu itu cakep banget sampai aku tuh bahasa sayang kayak memang untuk produknya dia ya dan ada magnetnya gitu dan ini enaknya tuh bisa dibuka jadi nanti kalau kamu udah nggak butuh buat produknya lagi kamu bisa taruh buat aksesoris kamu ataupun untuk nyimpet surat cinta kalau masih ada yang kirim surat cinta romantis banget kan tulisannya foreign call since 1988 jadi sejak 1988 to who to you who pursue unchanging beauty in the changing of times foreign cost.com Hai detailsnya ada jadi syed yang aku punya itu adalah foreign cost atau Claire velvet tin yang 19 Moss lalu foreign cost pale velvet tin 24 pit a pet foreign cost statu Claire velvet tin 17-17 Rose pakainya seperti gimana pakai gampang banget dan ini tuh aku udah pakai selama kurang lebih tadi aku apply jam 12 siang dan sekarang udah jam 10 malam jadi ini udah lama banget dan aku udah makan dua kali aku makan nasi goreng jadi aku mau ngasih oily lihat jadi bagian yang tengahnya tuh kena oily itu memang lebih mudah untuk luntur dibandingkan yang kena oil tapi dia tuh tahan dan aku pakai masker seharian jadi hari ini aku ngunjungin gias udah capek banget jalannya juga jauh banget ya gitu cukup tahan lama kan aku pakai 19 Moss kalau nggak salah tadi aku yang pita pet aku lupa kayaknya sih 19 Moss atunya Rose ya Rose sih kayaknya enggak karena Rose itu yang paling merah aku swatch juga disitu jadi kalau kamu udah pakai lama itu dia bener-bener kayak stain dan bener-bener kayak tattoo yang Seite aja lips ya kalau kamu rap terus dia kan ada tapi cukup tahan lama lah warnanya dari jam 12 sampai 10 malam juga banget Hai pasti pakai ituh wanginya enak banget selama aku pakai tuh kayak ih wangi enak banget dan uangnya tuh tahan lama lah sampai dia ngeset kalau lebih maju memang waktu dia yang nge-set itu agak sedikit lama. Jadi buat kalian yang misalnya lagi cepet-cepet, kalau dia belum nge-set, dia akan nge-jeplak. Caranya gimana? Kamu tinggal dipakai tisu, kan masih jeplak tuh, kamu apply lagi, kamu tungguin lagi sekitar 5 menit baru tap-tap lagi, supaya dia tuh ada sempat waktu untuk nge-set dan dia nggak transfer ke masker. Atau nggak semacam waktu dia untuk nge-staining kulit kita juga lebih lama. Kalau misalkan kamu udah kasih waktu yang cukup, kayak tadi aku, itu dia akan tahan lama. Bisa tahan sampai seharian kalau kamu nggak makan minum. Ataupun kalau makan minumnya hati-hati banget, karena aku makan minumnya juga ngasal, nggak hati-hati sama sekali. Jadi ya udah kena aja, kayak gitu biasa. Aku nggak kayak jaga banget supaya makannya tuh nggak kena bibir. Nggak, aku makannya tuh biasa, makan bibir, ada cuek aja deh sih. Karena mikirnya juga mau cobain ketahanan produk ini kalau kita makannya secara biasa, bukan secara antik-antik yang aneh gitu. Dan juga bisa dipakai kalau kamu mau gradasi, oh silahkan itu. Buat yang suka bikin Korean-Korean look, silahkan itu bisa dibikin gradasi. Semua produk ini tersedia di foreign cost, yang pastinya ada di high caries aku juga. Karena kalau misalnya mau beli available di Indonesia, ya via high caries aku. Detailnya juga lengkap dalam bahasa Inggris, dan juga ada harga promosi untuk tiga produk ini. Ini dia ada juga. Jadi ada dua set. Ini set yang MLBB. Menurut aku ini warnanya lebih yang ke natural, lebih ke nude. Satu lagi lebih ke buat kamu yang suka bright, red look. Dan karena memang konsepnya dia adalah tattoo ink, jadi memang lebih tahan lama di bibir. Dia lebih punya staining powder yang juga lebih kuat, jadi bisa tahan, ya bisa dibilang cukup hampir sehari yang kayak aku pakai hari ini. Selama kamu pakai dengan benar dan gak set dengan baik. Perlu pakai cleansing oil untuk membersihkannya, dan dia tetap akan staining dulu selama beberapa jam meskipun kamu udah bersihin. Pondaknya sih terasa nyaman banget di bibir aku, gak sama sekali. Ada gangguan, iritasi, ataupun ketidaknyamanan. Itu semua gak ada. It's all pure, comfortable. Aromanya juga enak. Kayak beri gitu loh. Beri yang manis, yang segar, yang fresh. Ada aroma kayak anggur, manis juga. It's really really good. Berkelahin kos ini. I really really like it. Dan meskipun mereka kecil, kelihatannya mini. Tapi ini cukup sih, buat aku sih bisa tahan cukup lama karena kelihatannya kecil, tapi isinya juga compact, cukup padat. Sama aja kayak, ya gak jawabinilah daripada full size. Thank you so much for watching the video. Bye.